Hi guys selamat datang di channel aku nama penada kanan Oke guys hari ini aku balik lagi akhirnya dengan review produk yang costable Oke guys jadi aku excited banget sama produk kita hari ini Aku bener-bener baru beli dan kita akan unboxing hari ini sekalian Aku yakin produk ini bakal bikin kalian tercengang banget Karena aku tuh tercengang banget waktu pertama kali liat produk ini di youtube short Terus aku langsung kayak, ha? Demi apa? Itu beneran gitu Oke langsung aja Jadi ya kita langsung pasang uploading Bismillahirrahmanirrahim Gengs ya Allah Gengs Liat gak? My Friar oh my god Buy advance lagi tentunya ya Gengs Karena bukannya aku setia sama advance Tapi kebetulan aku liatnya yang ini dan dia Merknya ternyata advance Aku syak banget liat dong Gengs Gengs Liat Ya ampun ini, ini kalo, ini masuk deh kayaknya kedalem Gak percaya banget ini air air Liat Semih ini kurang costable apa nih? Gak imut banget ya sih kotaknya aja udah segede ini Ini kayak magicong sih beneran Lanjut Gak imut banget ya Gak imut banget ya Gak imut banget ya Gak imut banget ya Oke, seperti biasanya ada gak ada garansi Ada petunjuk pemakaian Aku gak ngerti ini lucu banget Oke Ini kita keluarin Gak imut banget ya Lucu banget Demi apa sih? Eh aku gak ngerti deh Gengs Gengs Astaga dulu Geng Gede nya Gede nya tuh Gede nya tuh Gede nya jauh sama kepala gue Lucu banget Lucu banget Lucu Ini kapasitas 2,4 liter Hahaha Ya ampun Gengs Gede apa? Gede nya tupperware deh Ini tahan tang gak sih? Lucu banget Ini beneran berfungsi gak sih? Oke Ini kabelnya dia Masih lebih panjang Yang essence aku kemarin Ini kayak lebih Pendek lagi Gede nya 1,5 meter gak sih? Sama lagi Bagian yang paling aku penasaran Segede apa ini? Si panci nya ini Oke Mari kita buka Assalamualaikum 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 ya ampun ya ampun ya Allah nih dalemnya segini ya Allah lucu banget ini malah gak sampai jengkal aku oke jadi perbedaannya si pancinya ini selain lebih kecil dia tuh gak ada filternya dia ada gelombang-gelombang gitu geng di bagian dalem sama bagian luarnya yang keluar udaranya nih dia lebih apa ya menonjol gitu ya dibandingkan sama yang kakaknya yang lebih gede terus dia kayaknya ada dua nih satu sama ini dua keluar sama ini kayak ada banyak sentilasinya ya kalau dibanding kakaknya mungkin karena dia rendek gitu kan dia akan ngasih kipasnya oke geng sini harganya itu gak nyampe 300 ribu aku beli pas lagi flash sale jadi harganya 275 kebanyakan yang jual 279 jadi ini harga flash sale nya 275 ya keluarnya ini sama-sama kakaknya 600 cuman dia perbedaannya dia tuh pengaturan panasnya itu gak ada tapi tulisannya di deskripsinya tuh tulisannya 100-200 derajat tapi aku gak tahu gitu gimana cara ngaturnya tapi yang jelas seperti si kelihatannya ini tuh cuma ada pengaturan ini aja lamanya timernya aja sama-sama sebelumnya ini sekitar 1-30 menit ya maksimal 30 menit tapi untuk panasnya sih penglihatan aku gak ada ya geng bener-bener gak ada terus si bagian atasnya ini gak ditulisin berapa derajat gitu kan kalau yang air fire yang dulu kan ada tulisannya misalnya ayam berapa derajat berapa menit gitu kan kalau ini tuh gak ada dia cuma adanya menitnya aja jadi kalau mau french fries 15-17 menit kalau fish 15-20 menit terus misalnya sosis 15-50 menit kalau cake 12-16 menit gitu aja gak ada pengaturan panasnya berapa derajat dan inilah dia the ultimate fire fryer guys gak ada alasan ya buat kalian kalian tetep mau pakai goreng-gorengan oke lanjut mari kita coba oke seperti biasa kita bakal panasin dia dulu oke kita panasin setiga menitan aja kali ya oke itu udah kayak suara angin suara angin gitu tapi kita gak sepanas air fire gede gitu sih anginnya apakah akan matang terus mulai ada bau-bau kabel aku udah nyiapin ini adalah ayam tepung jadi di video sebelumnya banyak yang komen kalau di ayam tepungnya tuh harusnya disambahin minyak dulu dan blablabla gitu ya pertama di video itu aku udah bilang kalau itu tuh hari eh apa kali pertama aku nyobain pakai air fryer jadi aku tuh gak belum ngerti-ngerti banget gitu kan gengs kedua di buku manualnya tulisannya itu jangan masukin minyak jangan masukin air gitu kan tulisannya intinya cautionnya itu kayak gitu jadi aku sengaja gak pakai minyak juga gitu kan nah sekarang-sengaja setelah aku udah tahu dan banyak yang kasih tips harus pakai minyak sedikit gitu ya itu opsi sih gengs kalau kalian merasa perlu pakai minyak bisa dipakaiin sedikit gitu kan tapi ceritanya ini kita pakai air fryer untuk meminimalisir pemakaian minyak gitu kan kalau bisa tanpa minyak sama sekali why not gitu kan nah jadi sekarang aku akan panggang ayam lagi atau minyak panas sih lumayan tapi kayak gak ya gak panas itu juga iya panas tada oke mari kita masukin ayamnya kali ini aku berusaha untuk tidak kesebelan ayamnya tapi as always aku gak yakin ayam aku masih bagus karena sebenarnya hari ini aku gak ada persiapan untuk ngetes gitu kan jadi pakai apa aja dulu yang ada gitu dan kebetulan cuma ada ayam gengs hari ini ya bear with me lah ya jadang-jadang yang setah ini di ayamnya stop eh tunggu deh kayaknya aku teragu oke gengs wait 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 oke gengs belajar dari air fryer sebelumnya untuk melindungi coating dari si pancinya aku akan pakai aluminium foil biar lebih awet jadi kita ngikutin lagi ya petunjuk di atas ini katanya kalau untuk ayam chicken chop then chop kalau chicken yang gak di chop tuh boleh anyway kalau chicken kata dia 20-25 menit oh my god why too long anyway kita pakai ya 25 menit berarti aku akan mulai dari 10 menit dulu lah ya biar nanti kita balik oke gengs tadi udah bunyi ting yang pertama sekarang kita akan balik dan panggang lagi 15 menit lagi kita lihat dulu bisa cuy panas cuy lumayan ya panasnya tuh kayak wow banget oho oho adaan gak sih gengs ah wow kali ini aku berhasil karena tepungnya emang gak sedouble yang lama kali aku coba tapi ini kayaknya tetap sama sih ya maksudnya tepungnya gak bisa rata kita balik sekarang dan aku tetap juga akan tambahin minyak ya So, halem aja guys Tadi 10 menit, sekarang berarti 15 menitan Oke guys, tadi udah banyeting lagi Berarti ini harusnya udah matang ya Tinggal makan Wow Perfecto guys Matang langsung purna Wow Gila guys, beneran matang Kali ini aku berhasil Gini wey Kita langsung makan aja ya guys Kalau matang, segini sebenernya udah matang ya Tapi aku lebih suka keriuk Jadi kalau aku buat makan, mungkin aku akan panggang lagi Tapi karena ini cuma fester Segini udah cukup oke banget guys Tunggu guys Akhirnya aku berhasil masak ayam Jadi tipsnya adalah geng, tepungnya jangan terlalu tebel Dan kalau bisa kalian pilihnya yang ayam paha gitu Jangan ayam dada Karena kalau ayam paha itu kan lemaknya itu lebih banyak kan Lebih juicy gitu Kalau dada itu kan daging semua gitu Oke geng, masih dengan foil yang tadi aku akan coba panggang Makaroni Ini aku punya makaroni goreng gitu Bukan makaroni untuk pasta ya Tapi ini emang khusus untuk goreng Jadi dia lebih tipis gitu Dan kalau digoreng pakai minyak Dia itu harus direndam dulu Baru digoreng Nah Karena kita akan pakai panggangan Aku nggak pakai rendam dulu Aku langsung aja Nah ini kelas banget Belum diapain Nah kita panggang Seperti itu guys Kita akan pakai pengaturannya 5 menitan dulu aja kali ya 8 menit Thanks Kita lihat pengurannya Segosongan 8 menit kan Mungkin 5 menit atau 3 menit cukup deh Kelihatan nggak guys? Ah Kepik-kepik makaroni guys Atau coba ya Ini tinggal ditambahin Micin Mantap ini Emang kegosongan sih Jadi agak pahit dikit Tapi kalau kalian yang suka agak gosong Ini oke Kalau aku kegosongan Tinggal ditambahin Bubuk-bubuk tau Setelah kita coba Masak ayam Dan tadi bikin kripik makaroni Menurut aku ini Oke banget sih gengs Dengan Ukuran yang semini ini Dia bener-bener Luar biasa gitu ya Maksudnya Fungsinya tuh nggak kalah Dari si air fire Aku udah pengarif di sebelumnya Oke sih Gak ada yang Kurang sih Untuk pemakaian sekali ini ya Aku nggak tau ke depannya gimana Tapi Aku cukup puas sih Untuk pertama kali pake ini Tapi dia ini Wattnya di 600 juga Jadi sama aja Maka kakaknya Itu kalian tentuin sendiri kali ya Kira-kira Worth it apa enggak Dengan barang sekecil ini Dengan watt yang seperti itu Kalau aku sih Happy-happy aja ya Terus juga Bener-bener dia tuh Mini dan Aku beneran bakal bawa ke kantor sih Ini untuk manasin makanan di kantor Bener Up for wear gak sih Up for wear Dengan teknologi Kok manas Amazing Paling kekurangan yang signifikan Dari CRT ini Ya di suhunya Kalian di pengaturan suhunya Dia ini nggak ada Jadi kalian bener-bener harus Apa ya Sering-sering ditengok gitu Jadi dia bener-bener Berdasarkan menit gitu Jadi kalian harus hati-hati Takutnya kelamaan Kalian ngatur menitnya Jadinya gosong Makanya tadi aku contohin Bikin ayamnya tuh Dua kali muter ya Jadi kayak Harusnya 25 menit Tapi kita masaknya 10 menit-10 menit Jadi biar rata gitu Kita balik Untuk kapasitas lebarnya Kalau menurut aku Lebar ininya Dia memang lebih kecil Sedikit ya Daripada kakaknya Yang paling kelihatan adalah Tingginya ya Kalau kakaknya mungkin bisa Atau satu Ayam utuh Mungkin bisa Cuman kalau dia Paling dia nugget-nuggetan Sosis-sosisan Ayam satu potong gitu Kayak paha doang Ini lucu sih Aku suka Karena dia ini-mini Menurut aku Matangnya lebih cepat deh Dan lebih rata Karena kayak pemanas Sama makanannya tuh Dekat gitu loh Jadi kayaknya Lebih cepat matang Daripada kakaknya sih ya Kalau kalian lihat disini Makaroninya nih Warnanya hampir semua sama Coklat Coklat kegosong gitu kan Maksudnya Tapi gak ada yang masih Pucet banget gitu Oke sih Menurut aku oke loh Cuman emang Kalau kalian nyari yang Muat banyak Emang ini masih belum Tapi Bener-bener Costable banget loh ini Costable Oke kayaknya itu aja Misalnya aku review Dari Mini Adfire by Advance ini Karena Untuk pemakaian pertama ini Dia cukup memuaskan ya Sama sekali Gak ada yang Aneh-aneh Dan Matangnya jujur Lebih merasa Daripada kakaknya Menurut aku Untuk review lebih detailnya Nanti aku akan update Setelah beberapa bulan Pemakaian ya gengs Oke guys Gitu aja video kita hari ini Thank you banget udah nonton Jangan lupa like Share and subscribe Oh iya Untuk kalian yang Nungguin video Update Untuk Airfire Advance aku yang sebelumnya Dan juga mesin cuci Ditunggu aja Nanti aku akan update Ya gengs Sorry banget Aku lama update-nya Soalnya emang Waktunya belum ada Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Biar kalian gak Ketinggalan Update Product possible Dari aku Oke again See you in the next video Bye bye